Kita lanjutkan ya, ini pada sesi terakhir ya, tadi ada pertanyaan dari floor sudah dijawab Tapi saya ingin, banyak sekali perdebatan kita ya, Bung Boni, Bung Roky dan juga Asvin Saya ingin memperdalam soal sebelum 2024 tadi ya, entah Bung Boni setuju atau enggak ya Kurang konkret yang disampaikan Bung Roky itu Satu itu satu, itu satu Yang kedua, dimana crossingnya antara berpikir akademik dan berpikir praktikal, politis Soalnya bukan apa, kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan dan penegakan hukum, pusing kita kan jadinya Padahal kita disini mau mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, sebagai bagian dari amanat konstitusi kita Silahkan, Bung Roky Iya, sebetulnya itu biasa sekali Cuma orang takut itu nanti melanggar konstitusi Kan itu aja kan, kekhawatirannya Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang, konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat Dia bilang begitu kan Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa Secara sosiologis, pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan Jadi ini bukan soal pilihan demo, apa namanya, konstitusi atau tidak konstitusi, tapi lebih efektif aja kan Nah kalau misalnya gelagat ke arah percepatan perubahan itu hari-hari ini makin nyata Maka dalil saya perlahan-lahan berlaku juga, tanpa saya paksakan juga dia berlaku Jadi tanpa saya konkret kan sudah berlaku Karena begitulah gerak sejarah Karena dia tidak perlu sampai di dalam siklus yang resmi Jadi siklus elektoral bisa berbeda dengan siklus demokrasi itu intinya Nah soal yang mengenai pemindahan kekuasaan bisa diselenggerakan dengan cara saksama dan dalam tempoh singkat-singkatnya Jakarta, 25 Mei 25 Mei 2021 Ya, tertanda Refli Harun, Boni Harun Nama bangsa Indonesia, Rocky Krung Jadi gini, saya ingin supaya kita pecahkan dulu kebentuan ini Kan seolah-olah orang bertengkar soal tiga periode segala macam itu Dan orang gak mau lihat sesuatu yang Possible Atau mungkin bukan segera possible tapi probable Bisa dihitung soalnya kan Kalau possibility ya oke Tapi kalau dia ada probabilitasi dan probabilitasi itu adalah hukum-hukum sosiologi tadi Pelemahan KPK akhirnya berlanjut Lalu timbul debat di dalam istana sendiri Artinya ada saling amputasi di istana justru Menteri yang sana beda dengan yang ini Presiden Jokowi tadi Saudara Boni menerangkan bahwa ya Presiden Jokowi ditawan oleh kepentingan yang lebih besar tuh Jadi kita mesti tentukan Masa kita inginkan supaya Penawan itu Juga akan menawan orang lain di 2024 kan Yaudah cukup Jokowi aja yang ditawan kan Nah supaya dia cepat bebas Kita percepat membebaskan Jokowi dari tawanan itu Kapan ya jangan sampai 2024 Kan itu logiknya begitu Ini inggris sedap ngomong seperti ini Tapi semua ini adalah argumen akademis gitu Bukan saya bencengat pernah bersetru dengan orang istana Saya melihat Istana itu terkunci oleh kepentingan oligarki Kuncinya kita buka tuh Kita mau buka dia gak mau Bukan dia gak mau tuh Orang-orang di sekitar istana gak mau itu dibuka tuh Nah Boni udah mulai berpikir bahwa oke sebetulnya bisa dibuka juga Walaupun belum penuh bisa dibuka ya Ya bisa dong Supaya fair lah pembicaraan ini kan Jadi sekali lagi ini forum yang boleh kita manfaatkan Untuk mengajukan argumen alternatif Di luar sistem elektoral tuh Jadi sama seperti ketika secara konstitusional saya mengatakan Yang namanya pergantian kepemimpinan itu Bisa melalui pemilu Tuh Dan itu ada di dalam konstitusi Bisa melalui impeachment Ada Tapi ada yang ketiga Pengunduran diri Ada juga Jadi Pak Roki mau yang mana Nah Pak Roki mau yang mana Itu tiga itu sama-sama sahnya Dan sama-sama pernah dipraktikan Iya kan Itu apapun Soal pilihan aja kan Tetapi kita mesti batalkan dulu Kegugupan kita Untuk membayangkan perubahan di luar sistem elektoral Kalau kegugupan itu udah kita bisa atasi Nanti kita deal Apa yang mesti kita lakukan Itu soalnya kan Jadi ini soal gampang aja Soal kecil tuh Jangan terlalu cemas dengan perubahan yang non-elektoral Oke Sama seperti tahun 98 Tidak perlu sidang umum MPR ya Iya Sama juga Dengan sidang istana saja Pada waktu itu juga orang cemas kan Nanti bagaimana nanti Jadi Tiananmen Terus segala macam Enggak tuh Enggak ada Tiananmen di Jakarta kan Karena ada kedewasaan Oligarkinya dewasa Presiden Soeharto dewasa Publik juga dewasa Jadi oke Bikin semacam Ya win-win Win-win solution Kalau sekarang dewasa Kalau sekarang Ya ketidak dewasaan Kekuasaan itu terlihat dari Ketidak dewasaan orang-orang Di sekitar Presiden Sebelum ke Bung Boni Saya ingin ke Aswin ya Ini kan kita bicara mengenai tadi Bung Roki yakin betul Apa yang disampaikan dia adalah Pure Pandangan akademik Dan harusnya negara yang demokratis Ya tidak alergi Ngomong seperti ini Presiden bisa ganti Kapanpun Karena Konstitusi menyediakan Fasilitas untuk itu Yang tidak boleh kan adalah Anda angkat senjata Membrontak Ya tidak boleh Tapi berwacana Harusnya boleh Karena Pikiran dan hati Nurani kan tidak boleh Dibatasi dalam Kondisi apapun Menurut konstitusi Tapi kan pengalaman Aswin kan beda lagi Sebagai Ketua umum YLBHI Yang banyak mengurusi penegakan Silahkan Iya jadi saya Tentu saja Berpikir apa saja Berbicara apa saja Boleh gitu ya Kecuali hate speech Ujaran kebencian Rasial Ini ujaran kebencian gak ya Bukan Bukan Gitu Polisi malah mengartikan Ujaran kebencian Menghinanisa Sabian Jadi salah besar itu Dari konsep Kovenan Haksipilan politik kan Nah tapi Menurut saya begini Ketika kita berbicara akademik Saya sebetulnya Satu sebagian diri saya sepakat Tapi sebagian diri saya yang lain Sangat terganggu Karena di Indonesia Atau setiap dirinya saat ini Ruang dan waktu saat ini Ketika kita berbicara akademik Kita sedang membicarakan Epistemik yang tertentu Dan itu tidak menyangkut Masyarakat adat Yang sudah punya Keluhuran kebijaksanaan ilmu Dan kebetulan saya Tidak disistematisir Dan tidak dibawa ke ruang Sekolah gitu ya Dan yang dipelajari Yang sekarang di akademik Sebagian besar setidaknya Bukan yang itu Apakah mereka lebih bodoh Dari orang yang punya detail Ya tidak Kalau saya temui di lapangan Mereka lebih pintar Daripada orang hukum Lebih pintar daripada saya Mereka lebih pintar Dalam semua hal Urusan Mengurus politik Di negara mereka Di daerah mereka sendiri Mengurus hukum Di daerah mereka sendiri Jadi saya sangat terganggu Ketika kita Kemudian Mungkin semoga tidak ya Semoga tidak Terjebak Terjebak dalam akademis Yang seperti itu Nah karena itu Sebetulnya yang esensi Adalah mendengarkan suara rakyat Dengan sungguh-sungguh Apa itu ya Kebutuhan rakyat Kalau rakyat bilang Saya tidak butuh Pabrik semen Begitu Karena pabrik semen Mengganggu sawah saya Ya jangan dibikin Pabrik semen Dan sebetulnya Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Jalan raya itu Kalau menurut Laporan dari klien-klien LBH Dari dampingan kami Itu untuk perkebunan kelapa sawit Kok Tidak melewati kami Lihat aja di Perpres tentang Program sumber Apa PSDN Saya jadi lupa sekarang Prioritas Program strategis Program strategis nasional Begitu ya Ada Ada kereta api Seimangkei Yang menghubungkan Proyek strategis nasional Iya proyek strategis nasional Nanti ada Rute Kereta Dari Sumatera Kesini Seimangkei Itu untuk menghidupi Nanti kawasan ekonomi Seimangkei itu Jadi ini semua Betul-betul sudah Mengoyak Hati masyarakat Gitu ya Dan karena itu Berbagai retorika Dan macem-macem Gitu ya Itu betul-betul Kenapa gak ketemu Menurut saya bukan masalah Gak ketemunya Bukan karena Betul Yang mewakili pemerintah ini Gak beres Komunikasinya Tapi bukan di retorika Komunikasinya Esensi komunikasinya sendiri Tidak Itu jauh sekali Dari apa yang di alami rakyat Nah ini Bung Boni harus jawab Jadi Bukan soal kesalahan Di kemampuan berkomunikasinya Tapi memang Bahan untuk berkomunikasinya Sudah buruk Kira-kira gitu ya Kalau dia bilang Jual ubi Gampang Tapi dia bilang Gak ada itu jual ubi Pembangunan itu Pembangunan itu untuk kelapa sawit Ya kalau Saya susah kalau naik saya Soal itu kan saya tolak tambang Saya anti semua segala macam itu Saya Ada buku saya itu soal tolak tambang Itu lain lah konteksnya Tapi kan tema diskusi kita ini Soal reformasi nih Oh itu nanti kita closing statement ya Untuk Saya kira itu nanti yang dibilang oleh Siapa Mbak Alvin ini kan Soal konsep pembangunan Pendekatan pembangunan Kita mau pakai pendekatan Apa Selama ini memang liberalisme itu kelemahan terbesarnya kan disitu Dia selalu memaksakan satu pendekatan Ekonomi Yang tidak akan pernah berurusan juga Dan kepentingan rakyat di bawah Tetapi dia menjual slogan-slogan Mulai dari invisible handnya Smith Sampai trickle down efeknya Kaum Neolip Itu semua kan kita tahu lah Itu hanya Sembuayan-sembbuayan palsu Nah Ekonomi Pancasila Yang sebetulnya dari hakikat Kita Konsep pembangunan ekonomi di Indonesia Itu kombinasi sebetulnya Antara ekonomi pasar Dengan prinsip sosialisme keindonesiaan Artinya Hajat hidup orang banyak Itu harus selalu di atas kepentingan apapun Maka di dalamnya kita bicara soal hak ulahian Kita bicara soal Apa Keistimewaan Keistimewaan lokal Kita bicara soal lokal wisdom Dan segala macam Dan pembangunan harus memperhatikan Dan respek terhadap itu Saya setuju itu Makanya di NTT ini Pak Reflin ada Pemaksaan kemarin Untuk bangun pabrik semen Kan kita tolak juga Sebelumnya juga tambang emas Dekat komodo itu Kita tolak keras Meskipun ditambang Diam-diam juga sebelumnya Dari 2005 Nah tapi saya mau mengatakan bahwa Ini saya kira jauh lah Dari persoalan Pak Jokowi Karena Pak Jokowi sendiri juga Sangat peduli dan isu lingkungan Dan ini relatif kebijakan Pemerintah daerah biasanya Yang juga punya Pengaruh untuk mempengaruhi Kementerian terkait lah Di pusat Untuk dalam proses perizinan Saya perhatikan di beberapa kasus Itu selalu konspirasinya disitu Untuk izin tambang Dan segala macam itu Makanya ketika Masuk ke rana istana Presiden tahu Dalam isu strategis Biasanya ditolak Dan dilarang Untuk dilanjutkan Saya mau bilang kembali Ke tema kita Bahwa reformasi kita ini kan Masih berlanjut Tidak akan Selesai juga dalam waktu dekat Saya enggak percaya Tetapi bahwa dalam perjalanan ini Kita sudah sampai pada satu titik pencapaian Yang luar biasa Butuh apresiasi Karena kemajuannya jauh lebih baik Menurut saya Daripada Katakanlah Filipina Di Myanmar Apalagi Laos dan sebagian Untuk kawasan Asia Tenggara Kita Termasuk negara demokrasi Yang cukup maju Bahwa Masih banyak persoalan Ya Nah apakah kita harus cemas Nanti KPK dibubarkan Ya sepanjang korupsi Itu masih menjadi persoalan serius Jadi tidak akan dibubarkan Kenapa? Itu artinya demokrasi kita Belum matang Transisi ini belum selesai Makanya harus dipertahankan Ketika Persoalan-persoalan itu Tidak bisa ditangani Oleh institusi-institusi Lama itu Nah Kapan transisi Nahus berakhir Ketika Semua ini sudah dewasa Institusi-institusi utama ini Juga Bisa menjalankan Perannya sendiri Secara maksimal Optimal Jadi tidak perlu dibantu Oleh lembaga-lembaga Tambahan Tetapi kan tidak ada juga Ukurannya Kapan itu selesai Ya Dan demokrasi itu hidup Sistem demokrasi itu hidup Oleh Kritik-kritik juga Oleh Pertentangan Oleh perbedaan Makanya saya bilang Merawat Merawat ruang diskusi Merawat keberbedaan Kita di dalam berpikir Pilihan itu juga baik Tetapi Ada perbedaan Yang sangat Serius dan Menjangat problematik Yaitu Perbedaan yang berkaitan Ideologi negara Maka kita tidak akan Pernah bisa tolerir Misalnya dengan Komp teroris Kita tidak akan Pernah bisa tolerir Misalnya dengan Kelompok separatis Dengan kelompok radikal Karena itu bicara Soal fondasi Dari sebuah Konstruksi Negara bangsa Nah itu persoalan Nah itu harus ditangani Kita tidak akan Toleransi dong Dengan korupter Maka penegakan Ukur harus jalan Ya kan begitu Penegakan Ukur harus jalan Nah sekarang Bicara soal Media sosial Selama ini Yang ditangkap oleh polisi Juga orang-orang Yang menyebar Hox kok Bahwa di titik lain Dia adalah seorang tokoh Bagi kelompok tertentu Ya Tetapi kan dia ditangkap Bukan karena dia tokoh Tapi kan ada tindakan-tindakan Di ruang publik Yang dianggap Melanggar undang-undang Nah makanya diproses Ditangkap Artinya bahwa Kita harus juga Fair lah Melihat ini Toh juga yang Pro pemerintah Juga yang melakukan Pelanggaran yang sama Juga kan ditangkap juga Misalnya Ya saya gak usah Sebu satu-satu lah Kan Bapak ahli hukum Tau lah semua itu Kasus-kasusnya Saya tentu Sangat Soalnya agak sulit Menyebutnya Saya tentu membela Pak Jokowi Yang bagi saya Presiden terbaik Sepanjang Sejauh ini lah Dalam sejarah kita Tetapi saya tidak Mengatakan Saya tidak mengatakan Bahwa Kepresidenan Orang-orang di sekitarnya Itu baik Saya gak mengatakan itu Saya cuma mengatakan Presiden Jokowi Itu orang baik Maka saya sedih Ketika di Di ruang-ruang diskusi Saya perhatikan Seperti yang saya katakan Orang-orang yang Mewakili Yang bersebarangan Pak Rocky Itu gagal Masuk di frekuensi Berpikir Rocky Bagi saya itu Menyedihkan Karena seorang Jokowi Yang hebat Kok bisa diwakili Dalam orang yang Begitu saja Terima kasih Saya ingin Saya ingin Reserve Bung Rocky Untuk closing statement Terakhir Sudah selesai Mungkin Asvin dulu Untuk closing statement Mengenai Arah reformasi kita Tidak perlu Membahas lagi Bung Boni Nanti dia akan Balas lagi Yang selesai kita Tapi pada Pemikiran refleksi Kedepan Silahkan Iya jadi Buat orang Kebanyakan Dan banyak Gini orang Kebanyakan Karena dia banyak Dan tidak ada Di istana Tidak ada di DPR Yang datang Ke LBH Atau yang datang Temannya yang datang Ke LBH Para mahasiswa Dan lain-lain Reformasi Sudah menjadi lelucon Kata reformasi Udah enggak Ini bukan masa Reformasi lagi Ini setengah kaki kita Sudah ada di masa Pemerintahan Otoriterian Siapapun yang berkuasa Gitu Tidak ada lagi Check and balance Saya pakai baju Tes wawasan kebangsaan Belum lolos Tes wawasan kebangsaan Karena Pendiri Oikumene itu Di KPK Bisa di fitnah Taliban Dan diiyakan publik Begitu ya Itu kan enggak masuk akal Sama sekali Dan apa yang terjadi saat ini Sebetulnya adalah litsus Model baru Jadi kita harus hati-hati Politik dimakan taktik Kita pikir Kita sedang melakukan kebaikan Tapi sesungguhnya Kita sudah mengundang Nusuh lama itu masuk lagi Dan dia enggak bisa pernah Kalau sudah masuk Tidak akan mau keluar lagi Dan tidak ada demokrasi lagi Terima kasih Jadi jangan coba-coba mengundang Anasir Yang kita kritik Atau kita koreksi Tahun 98 Gitu ya The last but not least Oke refli Dan teman-teman Asvin Boni Kalau saya Ucapkan kritik Itu reaksi dari Kekuasaan Bahkan dari lingkaran Paling dekat Kekuasaan Bunyinya standar Kalau zaman Orde baru Kepala lo udah hilang Rock Jadi Fajrul ngomong begitu Siapa lagi Macem-macem itu Irma Caniago juga Ngomong begitu Iya si Siapa yang sorban Si Kalau Irma ngomong Sudah ditangkap Jadi Anda bayangkan Cara dia bikin perbandingan Lo justru Supaya kepala saya Nggak dipenggal dulu Kita sama-sama Minta agar Supaya otoritarianisme Dihentikan Dan saya Pada waktu itu Adalah penasehat Ketua YLBHI Buyung Nasution Saya masih ngajar di UI Saya bawa mahasiswa saya Untuk Ikut demo Di Semanggi Satu waktu Ini supaya Ada cerita kecil gitu ya Saya disitu Sama saudara Katib Basri Teman baik saya Sama-sama dosen Dek kita ke Semanggi itu Oke Lalu Berberber Dikuber sama Brimob Mungkin beruruh karet Saya bilang Saya tahu Jalan lompat Di belakang Atma Jaya Kampus Atma Jaya itu Parkirannya Gue tahu Lu ikut aja Ada saya Ada Dede Ada Syahrir gitu Sahir Almarhum Ya dia juga dosen FAU Jadi kita dosen bertiga Kok masih Kita lompat Belakang Pagar Atma Jaya Dengan anggapan Di belakangnya Adalah jalan Yang sekarang Kotel Aston Ternyata itu Selokan dalam Jadi kita tiga-tiga masuk Tapi Cuman yang cara itu Menghindari Peluru Mungkin peluru Karet Tapi kalau kena kan Benjol juga Jadi orang yang Ngomong bahwa Kepala lo udah hilang Itu dia ada dimana Pada waktu itu Jangan-jangan ada di Seberang kita Yaitu Pamswa Karsa Coba tanya sama Ngebahalin Dia dimana Pada waktu itu Saya gak yakin Dia ada di Atma Jaya Pasti ada di seberangnya Jadi beginian ini Yang Otaknya terbatas Hanya ingin stop Kritik Dengan Dalil itu Anda udah hilang Justus supaya gak hilang Kita bikin demokrasi itu Sustain sampai sekarang Sustain Tapi kita mesti Fair mengatakan bahwa Waktu kita bikin reformasi Di benak kita Sebetulnya adalah revolusi Tapi kata revolusi Terlalu berbahaya Maka dicari lah Kata yang lebih lembut Reformasi Akibatnya begini memang Enggak ada Kalau kita bilang revolusi Artinya perubahan kualitatif Kualitasnya berubah Dari otoriteren ke demokrasi Kalau kita pilih reformasi Yang berubah adalah perubahan Kuantitatifnya aja Aktor Iya aktor Culture segala macem Tapi basis oligarkinya Enggak berubah Jadi Begitu kita sebut reformasi Mental kita sebetulnya Udah ciut sedikit gitu Sehingga kita cuman Memperoleh perubahan Yang sebuahnya kuantitatif Kalau dalam ilmu teknik Namanya perubahan Di tingkat fisika Bukan kimianya yang berubah Fisikanya aja yang berubah Itu konsekuensinya Waktu kita pindah dari Orde Baru ke reformasi Mental korup ini Carry over ke dalam Sistem sekarang Sekarang dia masih ada disitu Nah karena itu saya Mau terangkan gue Kalau kita bilang Transisi ke demokrasi Kalau kata transisi itu Transisi apa sih? Transisi artinya Keluar dari Untuk masuk ke Kan itu transisi kan Nah kita baru keluar dari Belum masuk ke gitu Nah itu Soalnya itu Nah sekarang untuk masuk ke Mesti dibuka Pembicaraan Ruang publik yang Berluas Supaya semua pikiran Bisa dihasilkan disitu Diproduksi ulang Jadi kita masih Melayang-layang Siorang ini Iya kita masih Berada di Halaman Demokrasi itu Dan karena itu Ya udah Kita terima aja Fakta ini Sebagai Ya kedunguan Kekuasaan Untuk menghasilkan Ulang demokrasi Dan saya mau Terangkan itu Dengan memanfaatkan Statistik-statistik dunia Yang menerangkan Memang seluruh Indeks kita buruk Jadi kalau malam ini Kita bicara tentang Reformasi Dititi atau Dihianati Itu sebetulnya Semacam pengulangan Dari kegagalan kita Untuk memilih Mau revolusi Atau mau reformasi Bahkan lebih berbahaya Yang terjadi Bukan reformasi Sebenarnya restorasi Ganti-ganti kecil doang Jadi sekali lagi Restorasinya di Kereta api Iya itu Dan semua ada Di gerbong yang sama Jadi sekali lagi Bagus juga Bagi generasi Berikut Untuk memikirkan Ulang Indonesia harus Dihasilkan Secara lebih Kualitatif Bukan sebenarnya Kualitatif Cara berpikir Satu menit Sebelum kita closing Saya melihat Cara berpikir Pak Rokini kan Cukup serius Kalau tadi Pak Rokini bilang Kita baru pindah Baru pergi Kita belum masuk Kedalam fase Demokrasi Saya agak beda Kalau saya melihatnya Kita sudah masuk Tapi tidak Sepenuhnya masuk Karena sebagian itu Kakinya masuk Artinya bahwa Kepalanya masuk Kakinya Pembangunan Infrastruktur Demokrasi Itu sudah sukses Penguatan nilai Pada segmen tertentu Sudah sukses Kalau tidak Tidak mungkin Orang seperti Pak Jokowi Menjaukan Jadi presiden Sudah sukses Tapi bahwa Elite lama Mereka-mereka yang besar Di orde baru Ini kemudian masuk Ini kemudian masuk Dan mengalami perubahan bentuk Tapi esensinya sama Terus mencengkram kekuasaan Pasca 1998 Saya setuju Itu masih ada Nah disitulah beban sejarah kita Kalau di tanggapi terus Saya kira sampai pagi diskusi kita Tapi memang diskusi Tidak akan pernah Berakhir Paling tidak yang namanya diskusi Akal sehat Akal pikiran Dan lain sebagainya Akan terus menerus Mewarnai secangkir opini Kedepan Mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Tidak akan Ada larangan-larangan Dan lain sebagainya Karena saya mengatakan Kita boleh Beda pendapat Yang paling penting adalah Tidak dilarang Justru Beda pendapat Tidak apa-apa Yang repot itu adalah Kalau kita Dilarang berbeda pendapat Atau tidak boleh berbeda pendapat Kita akan Saksikan secangkir opini Pekan depan Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh